hai 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 nyukur mas nyukurin mas nyukur sendiri dong udah aku halo 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 Haluh Halo Hai 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 oke 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 eh kit Jangan puasa terus Masih dikos kak Kit Biar dapet makan ya Halo Assalamualaikum Mas Romi masih kerja Mas Romi Iya nggak apa-apa Kalau mau ganti nama dipartisipan Oh Partisipan kamu klik nama Ben Ben Gimana Gimana game ya Nggak bisa melihat diriku sendiri Nggak bisa melihat diriku sendiri Biar Carai Carai iya nggak ngerti kementerian foto Jun foto Jun aku foto dulu ya biar tahu satu lagi satu-satu satu-satu ya Hai lagi ya satu dua tiga mama dan gua yang tetap aja video-video aplikasinya di halo 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 udah kelihatan di situ Hai 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 di buka di buka hai see yah ada 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 ngomong nah terus ya ngomong banget ngomong waaa ngakak enggak mentuh masuk di luar kabar lebih tua lah jangan makan taman tanaman mas bro semuanya 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 iya sandalnya ibu ini mulai aja kali ya udah ya mulai aja yang tolong ini aku mau mulai sementara teman-teman bisa nge-mute masing-masing ya biar suaranya siapa sih siang gue mute aja semuanya ya semua masing-masing di mute ya ini aku cek nih ada yang belum nge-mute di mute dari host dari host aku gak ngertimu caranya gimana ini masukin ke mulut we hati-hati muz aja di mute muz kamu muz sekarang kamu di mute ya oh si kok melo di mute ya kalau kamu bisa nge-mute kayak gimana mulai-mulai iya nge-mute iya nge-mute iya nge-mute siapa yang belum di mute ini ini tahun fasa sama kisti ini sini tak mute iya benar mutein lah tolong lah ibu atliatnya nih ntar ya udah ya udah ya dimulai ya bentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua psikologi dari bunang aduh ya ampun ini gimana ya senang banget bener-bener senang banget ngeliat lumayan ini berarti ya 30 orang 30 orang dari angkatan kita ya kurang lebih adalah 30 persenan 20 persenan 20-30 persenan ya jadi pertama aku pribadi mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang mau gabung di halal bialala virtual ini beneran loh yang lain-lainnya tuh aku baru baru nyoba bikin halal bialala virtual buat psikologi di SM aja aku juga gak ada halal bialala virtual terus kenapa kok jadi tiba-tiba tuh ada tercetus ide buat halal bialala virtual jadi sebenarnya ini tuh rencana dadakan jadi ini gak di planning gak apa ya bukan yang di planning seminggu atau 2 minggu sebelumnya tapi bener-bener baru kemarin bener-bener baru kemarin karena kemarin itu aku ceritanya ya ceritanya itu lagi halal bialala sama rasyil sama ancun bertiga gitu ngobrol gitu terus yaudah kita ngobrol gitu baik kayaknya seru ya kalau misalnya kalau misalnya kita bikin halal bialala angkatan gitu terus kalau misalnya bikin halal bialala angkatan gimana ya caranya ya maksudnya halal bialala angkatan kan pasti ini rame kan udah banyak orang kalau misalnya cuma ngobrol pasti ricu kayak tadi kan semua pada ngomong semua denger butang ngomong terus kira-kira kita bikin acara apa ya gitu dan memang bener-bener kemarin siang aja sampai sore gitu kepikiran oke lah bikin sesuatu apa ya gitu terus akhirnya ada tercetus juga ya ini untuk gimana kalau bikin sesuatu apa ya oke kita bikin aja lah apa namanya semacam kegiatan donasi atau amal yang dari kita untuk kita gitu jadi sebenarnya kalau misalnya bilang kita tuh kan udah berapa ya kalau misalnya kalau misalnya aku ambil dari tahun standart ya harusnya kan dari 2010 ya rata-rata kan lulus tahun 2010 berarti kan udah 10 tahun bayangin udah 10 tahun kita lulus ya mungkin ada yang masih ketemu gitu ya tapi ada juga yang selama 10 tahun itu sama sekali gak pernah ketemu gitu aku pun juga ada yang selama 10 tahun tuh yang gak pernah ketemu sama sekali juga ada gitu tapi paling ketemunya cuma di social media gitu nah bisa jadi ya ini bisa dibilang gimana ya ini momentum sih momentum setelah terakhir kan kita ngadain kegiatan kumpul-kumpul kan 2016 ya waktu kita buka puasa waktu itu yang di Surabaya di Kapil itu kan dalam rangka satu dekade angkatan 2000 apa namanya 2006 nah sekarang ini itu satu dekade dari kita lulus gitu lah ya ibaratnya kan teman-teman sekarang ada yang udah berkarir ada yang udah sukses jadi dosen ada yang jadi praktisi HRD ada yang mungkin kerja di sekolah juga gitu ya jadi konselor kemudian ada yang jadi psikolog gitu kan banyak banget jadi psikolog jadi ya anggaplah ini sebagai langkah awal gitu langkah awal kita buat ketemu lagi buat nyatuin visi lagi gitu ya jadi kita nanti kita sama-sama lah kita akan bikin komentaan angkatan kita ini sebenarnya udah kemana aja sih gitu bukan cuma masalah domisilingnya dimana gitu tapi sekarang itu karirnya itu udah pada kemana sih siapa yang mungkin siapa yang udah jadi praktisi HRD jadi praktisi pun kan sebenarnya udah lebih dari 5 tahun pasti kan gitu yang udah pada jadi praktisi kan pasti udah lebih dari 5 tahun udah lebih dari 5 tahun itu berarti udah jadi profesional gitu kan mungkin ada yang posisinya udah jadi supervisor mungkin ada yang jadi manager gitu nah jadi kita mau kumpulin lagi gitu ya kita mau kumpulin lagi gitu ke depannya harapannya sih ya kita ada sesuatu lah dari kita kumpul yang sekarang ini nanti ke depannya kita akan bikin sesuatu lagi yang yang ke awalnya kita untuk untuk teman-teman kita sendiri lah gitu muka angkatan kita sendiri gitu tapi gak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa bikin juga yang mungkin untuk keluar gitu ya untuk masyarakat gitu untuk apa namanya untuk komunitas di luar kita gitu kan karena memang bidang keilmuan kita itu kan psikologi itu kan seharusnya ya gitu biar psikologi itu kan kita tuh keluar ya untuk membantu untuk membantu banyak orang lah nah kita kumpulkan dulu nih sekarang di internal kita nih apalagi kalau misalnya teman-teman tahu ya angkatan kita itu di di lintas angkatan luar gitu ya di angkatan-angkatan lain angkatan kita itu cukup terkenal jujur ya gitu angkatan kita itu cukup terkenal setiap kali kita mengadakan kegiatan gitu itu angkatan-angkatan lain itu selalu gimana ya jadi kalau kita bikin kegiatan bikin acara itu itu jadi sorotan ada yang jawab di kaku gitu ya jadi mereka tuh ngasih apresiasi karena kita terkenal dari dulu kan terkenal kompaknya gitu kan terkenal kreativitasnya gitu nah sekarang karena ya aku tahu kita udah sibuk masing-masing dengan keluarga dengan karir masing-masing gitu ya paling tidak paling tidak gitu ya semampu kita apa yang kita bisa kontribusikan ya ya kita coba lagi lah kita kontribusikan minimal dari angkatan kita sendiri untuk angkatan kita sendiri gitu baru nanti kalau memang di dalam atau nanti kita akan coba lagi untuk ya mungkin bikin kegiatan di luar mungkin kita mau bikin seminar misalnya sekarang online ya mungkin seminar online dengan pembicaranya dari dari teman-teman kita gitu mungkin gak menurut pemungkinan tapi yang pasti sekarang ini momennya adalah momen lebaran ya sebelumnya dari aku mau ucapin mohon maaf leher dan batin untuk teman-teman yang merayakan idul fitri merayakan lebaran mohon dimahafkan semua kesalahan gitu ya saya tahu bahwa kita semua ini kan lebaran antara-tata pasti semua di rumah ya kita gak kemana-mana ya gitu bahkan bahkan ada ada gimana ya ada ada hikmahnya juga ya mungkin kalau kita lebaran di rumah aja justru dengan seperti ini kita bisa ngumpul loh kalau misalnya kita pada nguding masing-masing justru akan susah buat kita untuk bisa kumpul meskipun via online kayak gini bener gak sih ya kan karena ada momen seperti ini jadi hari kita bisa ngumpul bahkan gitu meskipun kita kesemuanya via online gitu jadi bener-bener ini aku bener-bener senang banget ya bener-bener senang banget karena ternyata responnya bagus responnya sangat-sangat positif teman-teman juga banyak yang gabung disini kan ada yang sama pasangannya ya suami istri ya kalau dari aku nih ada 29 kalau sama pasangan-pasangan berarti aku yakin ini udah 30 orang yang gabung jadi aku melihat teman-teman yang disini semua lihat teman-teman yang kita sama-sama peduli lah dengan angkatan kita dengan teman-teman kita jadi terima kasih terima kasih baik nah sebelum dimulai jadi aku mau ceritain sedikit ya yang akan kita lakukan gitu selama beberapa waktu ke depan mungkin sekitar 1 jam ke depan lah jadi yang pertama nanti kita akan kita akan membuka kita akan membuka donasi kita akan membuka donasi donasinya untuk siapa nanti juga akan aku ceritakan yang jelas di awal langsung diserita bahwa ini adalah kegiatan dari kita untuk kita jadi kita akan fokuskan dulu ke teman-teman kita di angkatan siapakah nanti yang akan kita bantu untuk donasinya nanti aku akan undang disini kita sama-sama dengerin ceritanya kemudian yang kedua kita juga ada door prize jadi teman-teman yang udah disini ada beberapa ya beberapa yang udah ini juga sebenarnya door prize ini kan dadakan awalnya juga aku mau bikin acara door prize gimana caranya ya kalau tukar kado susah ya gimana gitu yaudah gitu karena aku tahu teman-teman ada yang banyak sekali yang dagang gitu kan punya dagangan gitu kan punya bisnis gitu punya usaha ya kenapa gak kita coba angkat aja gitu loh di internal kita kita gak pernah tahu loh grup kita gak pernah ada yang nawarin dagangan gitu ya mungkin memang kita gak pernah buka ya untuk market day di angkatan tapi kalau misalnya memang ini nanti responnya bagus ya gak berhitung kemungkinan nanti ke depan di grup kita kita akan bikin apa ya jadwal rutin gitu ya jadwal rusit mungkin kita akan ada minta tolong ke teman-teman yang disini udah pada jadi psikolog pada jadi dosen juga gitu ya untuk sama-sama kita ngisi ngisi di grup kita gitu jadi ngisi dengan materi mungkin ada materi tentang perkembangan ada materi-materi tentang apa namanya industri dunia industri ada kita akan share juga mungkin ada artikel atau materi tentang klinis kesehatan mental gitu nanti kita minta tolong teman-teman kita untuk ngisi gitu dan kita akan kasih kesempatan juga ke teman-teman yang tadi gitu kan punya lapak punya dagangan kita akan kasih kesempatannya gitu untuk teman-teman bisa bisa share di situ bisa promosiin dagangannya di situ jadi nanti kita akan ada doorpress doorpressnya waktunya kurang 3 menit mus oh sebentar oh pantesan ya yuk bentar ya kita bakal ganti ID sorry kita bakal ganti ID ini sekarang kita keluar dulu nanti aku share lagi ID-nya yang baru ya soalnya harusnya unlimited tapi yayoknya salah oke kita keluar dulu semua sekarang nanti aku akan share ID yang baru kita langsung gabung ya selamat menikmati